Intro Bagian 3.4 Kondisi Mekah di Masa Paganisme Da'wah Nabi Ibrahim AS pada dasarnya adalah babak baru dalam sejarah penyebaran Akidah Tauhid Meski begitu, Nabi Ibrahim bukanlah yang pertama mendakwahkan Akidah Tauhid dan Akidah Tulbako Dia adalah Nabi pertama yang menyatukan Akidah-Akidah Samawi hingga seolah-olah tambah sebagai Akidah baru Inti dari Tauhid yang didakwahkan Nabi Ibrahim AS adalah Iman kepada Allah yang maha tinggi dari raja-raja yang ada di bumi dan semua makhluk adalah sama di sisinya Namun, di masa kekuasaan Khuzza'ah atas Ka'bah, Akidah Tauhid yang didakwahkan Nabi Ibrahim AS Mengalami kemunduran yang sangat parah, terutama karena virus Paganisme Bangsa Arab menjadi begitu bodoh jahiliyah Memahami hakikat pengorbanan atau fidak yang diajarkan Nabi Ibrahim AS Sebagai persembahan saji-saji pada berhala-berhala Memang, ketika itu jahiliyah adalah keniscayaan yang tak dapat dicegah Dan, tanpa jahiliyah, bangsa Arab tidak akan pernah sadar akan kesesatan mereka Seiring berjalannya waktu, agama Nabi Ibrahim AS pun mulai terlupakan Dan, pengagungan terhadap Ka'bah, Sirna Diganti dengan era penyembahan berhala atau Paganisme Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa Awal mula bercokolnya Paganisme di tanah Arab Sebelum akhirnya Ka'bah dipenuhi berhala oleh Amrubin Luhai Adalah, ketika batu-batu kunung berapi yang jatuh ke Baitunglah Dianggap bintang-bintang dari langit Mulai saat itu, Tuhan-Tuhan berhala menjadi begitu diagungkan Hingga kemudian disembah Di era ini pula, Hajar Ashwat mulai menjadi Tuhan baru Lebih dari itu, mereka menyakini bahwa semua batu yang berasal dari sekitar Ka'bah Atau tanah haram bisa menjadi Tuhan untuk kemudian dibawa ke masa saja Selain disembah, batu itu diminta pendapat tentang hari baik Bagi seseorang untuk melakukan perjalanan Berbagai sesaji dan ritual pun dipersembahkan pada batu-batu tersebut Setelah itu, penyembahan berhala mulai mengakar di tanah Arab Serta kurban-kurban dipersembahkan padanya Paganisme tumbuh di jazirah Arab seiring dengan pengagungan mereka terhadap fenomena alam Ketika itu, bangsa Arab rela melakukan apa saja untuk membahagiakan benda-benda alam Dengan menyembahnya atau memberi sesaji Agar tetap memberi manfaat dan kebaikan pada mereka Orang-orang Arab meyakini bahwa hidup mereka tergantung pada benda-benda tersebut Maka, berbagai macam bentuk benda mulai dijadikan sesembahan Baik itu berupa pepohonan atau bebatuan yang diukir dalam bentuk manusia dan hewan Ada juga sesembahan yang tidak berbentuk karena dianggap simbol kekuatan alam Selain itu, mereka juga melakukan tawaf mengelilingi sesembahan itu Mereka membawa Tuhan mereka yang pada saat berdagang dan aktivitas lain Kemudian menjadikan tempat diletakkannya sesembahan atau Tuhan itu sebagai tanah haram Menyembah dan mempersembahkan kurban pada patung yang paling besar saja Yaani yubal, tidaklah cukup bagi mereka Sehingga, kebanyakan dari mereka memiliki patung di rumah Mereka akan tawaf mengelilingi patungnya atau Tuhannya sebelum keluar rumah dan setelah kembali Ketika tidak melakukan perjalanan, mereka minta izin pada patung tersebut Mereka meyakini bahwa semua patung itu Baik yang ada di Kaabah atau di tempat-tempat lain di negeri Arab Begitu juga yang ada pada suku-suku mereka Adalah perantara antara hamba dengan Tuhan yang maha mulia Bangsa Arab beranggapan bahwa menyembah berhala adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Padahal ibadah kepada Allah telah mereka tinggalkan dan beralih pada penyembahan berhala Sebenarnya, ketika itu bangsa Arab sadar Bahwa menyembah berhala tidak sesuai dengan risalah kenabian Atau yang tidak bahkan Nabi Ibrahim AS Tapi, mereka begitu setia pada budaya pagan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka Sehingga, mereka menyebut keyakinan mereka itu dengan agama nenek moyang Atau Tanpa berusaha mencari hakikat kebenaran adat istiadat tersebut Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 52-54 Ingatlah, ketika dia, Ibrahim Berkata kepada ayahnya dan kaumnya Sebab apa pada patung-patung Tamasil, ini kamu tekun menyembahnya Mereka menjawab Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya Dia, Ibrahim, berkata Sesungguhnya, engkau dan nenek moyangmu berada dalam kesusatan yang nyata Tamasil, patung-patung Pada ayat di atas, semakna dengan asnam Yaitu, batu atau benda lain yang dipahat dan dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu Pada umumnya Bangsa Arab menggunakan istilah tamasil atau asnam Untuk setiap benda yang dibuat untuk sesembahan Hanya saja, mereka dapat membedakan benda-benda yang dimaksud oleh kedua lafad tersebut Seperti, sebagian dari mereka berkata bahwa Ansop adalah batu-batu yang ditegakkan untuk disembah Ada juga yang berkata bahwa kata ansop sama dengan asnam Karena, sama-sama berarti sesuatu yang ditegakkan untuk disembah Baik dibentuk atau tidak dibentuk Demikian audiobook sejarah kabah pada episode kali ini Jangan lewatkan episode berikutnya Tentang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!